Pemirsa Meski Pemirsa Meski Salah satu upaya penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19 Selain itu puluhan pemudik terutama dari Jabodetabek terlebih yang menggunakan sepeda motor Juga terjaring oleh Satgas COVID-19 pada hari kedua penerapan PSBB ini Rahal pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk mudik bagi seluruh masyarakat Namun sebagian warga tidak menggubrisnya Satgas memang tidak memberikan sanksi tegas kepada pemudik yang masuk wilayah Cimahi Namun dihimbau untuk lapor ke aparat RT lokasi akhir pemudik Pasalnya seluruh pemudik yang berasal dari Jabodetabek yang hendak pulang ke kampung halaman Terutama ke Jabar dan Jateng Otomatis berstatus orang dalam pengawasan atau ODP Jumlah ODP pemudik pun terus bertambah Saya dari Tangerang Ini ya Dari apa disana udah ini Kenalannya disana tuh gak ini suang gak ada pilihan gitu Pak Jadi terpaksa aja gitu Deneng Deneng dari mana Dari broker Deneng rencana memudik Iya Tau cuman kan udah gak bisa usaha lagi Sejak pagi Satgas COVID-19 di kota Cimahi mencatat sudah ada 60 orang pemudik Yang masuk dengan tujuan berbagai kota di Jateng dan Jabar Satu hari jelang pelaksanaan puasa Ramadan dijadikan momen bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman Meski sangat berisiko Pemudik tetap harus mentaati aturan protokol kesehatan Agar keluarga di kampung halaman tidak terpapar virus corona Algi Muhammad Gifari, Bandung TV